Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membahas tentang Bentuk-bentuk karamah yang pernah ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir Bentuk-bentuk karamah ini sudah banyak dijelaskan di berbagai sumber Terutama di dalam kitab-kitab menakib beliau Siapapun boleh percaya, juga boleh tidak Dengan karamah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir ini Mengingat karamah-karamah ini memang di luar batas rasionalitas Atau komensis masyarakat pada umumnya Karamah memang sebuah keluar biasaan di luar batas nalar manusia Jika ia berada di dalam batas nalar Maka bisa jadi tidak disebut karamah Karena manusia akan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa Tetapi justru karena di luar batas rasio manusia itulah Sebuah karamah kemudian dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa Di antara karamah Syekh Abdul Qadir yang pertama adalah Kesaksian Nabi Khidir Karamah Syekh Abdul Qadir yang pertama adalah ketika beliau ditegaskan oleh Nabi Khidir Sebagai gurunya orang-orang Arif Di dalam kitab As-Safinah Al-Qadariyah Dikisahkan bahwa pada suatu hari Seorang santri Syekh Abdul Qadir yang bernama Abu As-Su'ud As-Syabili Berada di madrasah Syekh Abdul Qadir Di pagi itu As-Syibili sedang menyapu madrasah Tak lama kemudian datanglah Nabi Khidir AS Mendekati As-Syibili dan mengucapkan salam As-Syibili pun menjawab salam Nabi Khidir tersebut Namun dengan menyapu Melihat tingkah As-Syibili yang nampak tidak memperdulikannya itu Nabi Khidir kemudian bertanya Abu As-Su'ud Mengapa kau tidak memperdulikanku Seakan-akan engkau belum mengenalku Mendengar pertanyaan Nabi Khidir ini Abu Su'ud pun menjawab Tidak Aku sudah mengenalmu Engkau adalah Khidir Tapi mengapa engkau tidak memperdulikanku Tanya Nabi Khidir lagi Lalu Abu As-Su'ud melirik ke arah Syekh Abdul Qadir dan menjawab Keutamaan yang dimiliki Syekh yang satu ini Membuatku tak ingin berpaling kepada yang lainnya Jadi berdasarkan dialog itu Di mata Abu As-Su'ud Farisma Syekh Abdul Qadir jauh lebih tinggi dari Nabi Khidir AS Hal yang sama juga direwetkan oleh Abu Muhammad Soleh Ad-Dukhali Bahwa seorang gurunya yang bernama Abu Mudin Al-Ghawuz pernah berkata Aku berjumpa dengan Khidir AS Lalu kau bertanya tentang guru agung bagi semua manusia Baik di barat maupun di timur Dan aku juga bertanya kepadanya tentang Syekh Abdul Qadir Khidir pun menjawab Dia adalah imam bagi golongan As-Sidyaqin Ujjah bagi golongan Al-A'rifin Dan juga Ruhnya Ma'rifat Kepribadiannya sangat luar biasa Jika dibandingkan dengan para Waliullah yang lain Aku sendiri membagi derajat Waliullah Atas dasar isyarat darinya Lalu dikisahkan oleh Abu Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Al-Syafi'i bahwa Syekh Abdul Qadir pernah bercerita Bahwa dirinya pernah ditadangi oleh seorang laki-laki Yang belum pernah dikenalnya Ini nampaknya pertemuan pertama kali Antara Syekh Abdul Qadir dengan Nabi Khidir AS Setelah kedua sosok agung ini bertemu Terjadilah sebuah dialog Apakah engkau mau bersuhabat? Saatnya seorang laki-laki kepada Syekh Abdul Qadir Pada sebuah kesempatan Ya sahutku Dengan syarat Jangan sekali-kali menentangku Peringatnya Duduklah disini Hingga aku datang kepadamu lagi Syekh Abdul Qadir mematuhi perintah itu Beliau tetap duduk di tempat yang ditunjuk laki-laki itu Lalu laki-laki itu menghilang selama setahun Dan kembali lagi ke Syekh Abdul Qadir Yang masih saja menunggu Jangan pernah bergeser dari tempat dudukmu Katanya lagi Kemudian ia pergi selama setahun Dan ia datang lagi kepada Syekh Abdul Qadir Setelah itu Ia duduk di depan Syekh Abdul Qadir Sesaat Jangan bergerak dari tempat dudukmu Hingga aku kembali datang kembali Perintah laki-laki itu Kembali kepada Syekh Abdul Qadir Lalu pada tahun berikutnya Laki-laki tersebut datang dengan membawa Sebungkus roti dan susu kepada Syekh Abdul Qadir Dan tiba-tiba berkata Akulah Al-Khidir Aku diperintahkan makan bersamamu Kata laki-laki yang baru dikenal oleh Syekh Abdul Qadir itu Maka mereka berdua pun makan bersama-sama Setelah itu Khidir berkata lagi kepada Syekh Abdul Qadir Bangkitlah Mari kita pergi ke Baghdad bersama-sama Dalam kisah itu Kata Al-Yafi'i Ada seseorang bertanya Dari manakah Tuhan mencukupi kebuduhan selama setahun-tahun penentian tersebut Aku mendapatkan dari sisa-sisa makanan orang-orang yang lewat Kata Syekh Abdul Qadir Kisah karamah berikutnya adalah Dua karung uang yang menjadi darah Ini juga bahagian dari karamah Syekh Abdul Qadir yang terkenal Dalam kisah yang diriwatkan oleh Al-Asqalani Abu Abdullah Al-Mushili Pernah berkata bahwa pada suatu malam Syekh Abdul Qadir yang saat itu sedang berkumpul bersama para santrinya Tiba-tiba kedatangan seorang khalifah Baghdad Abu Muzaffar Al-Mustanjid Sang khalifah datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Bersama dengan para pejabat istana yang lain Tidak tanggung-tanggung Untuk bertamu ke Syekh Abdul Qadir Sang khalifah membawa 10 karung uang yang dibawa oleh para pejabat istana Yang turut serta mendampinginya Uang itu hendak diberikan kepada Sultanul Awliya itu Bagaimana Syekh Abdul Qadir? Beliau dengan tegas menolak uang pemberian khalifah tersebut Aku tidak butuh semua ini Kata Syekh Abdul Qadir Tentu saja Sebagai khalifah dan penguasa Baghdad Al-Mustanjid merasa dilecehkan Dia bersama anak buahnya repot-repot datang untuk memberikan uang kepada Syekh Abdul Qadir Tetapi sesampainya di rumahnya Uang itu ditolak mentah-mentah oleh sang tuan rumah Karena seolah tidak mau menanggung malu Maka Al-Mustanjid tetap memaksa Syekh Abdul Qadir untuk bersedia menerima uang itu Merasa terus-menerus didesak oleh sang khalifah Maka Syekh Abdul Qadir langsung bangkit dan mengambil dua karung uang itu Satu karung ia pegang dengan tangan kanan dan satu lagi dipegang dengan tangan kiri Setelah itu Syekh Abdul Qadir langsung memaras dua karung berisi uang itu Saat dua karung itu diperas Mengalirlah darah dari karung itu Seluruh orang yang hadir Termasuk sang khalifah Melihat kejadian aneh bin ajaib itu Mereka pun langsung terbengong-bengong seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat Wahai Abu Muzaffar Apakah kau tidak malu kepada Allah dengan mengambil darah rakyat lalu menyerahkannya kepada aku Tanya Syekh Abdul Qadir kepada sang khalifah Dan seketika itu sang khalifah pun langsung pingsan Cerita selanjutnya yaitu Seekor Burung Hijau Terkapara Syekh Abu Abdullah Muhammad Abu Al-Fat Al-Harawi Mengisahkan bahwa suatu hari dirinya sedang menghadiri majelis pengajian Syekh Abdul Qadir Sang Syekh sedang memberikan pengajian dengan penuh semangat Namun tak ada angin tak ada hujan Tiba-tiba sang syekh menyatakan Kalau Allah menghendaki Ia akan mengirim beberapa ekor burung hijau Juga untuk mendengarkan ceramahku Tak ada yang tahu kenapa Syekh Abdul Qadir bilang seperti itu di tengah ceramahnya Kenapa yang terlintes di dalam pikirannya adalah burung berwarna hijau Bukan binatang ataupun makhluk yang lain Maka tak lama kemudian datanglah segerombolan burung hijau ke majelis pengajian itu Burung-burung itu langsung disaksikan oleh seluruh jemaah pengajian Bertempatan dengan itu Syekh Abdul Qadir sedang menjelaskan mengenai kekuasaan Allah Karena penjelasannya begitu menarik dan mendalam Maka seluruh jemaah yang dengan khusyuk dan sungguh-sungguh mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir ini Di tengah kekhusyukan jemaah mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir itu Tiba-tiba datanglah seekor burung hijau lagi dengan bentuknya yang sungguh menarik Burung itu sangat indah, cantik dan mempesona Perjamaah yang semula khusyuk mendengarkan ceramah Akhirnya langsung mengarahkan perhatiannya kepada burung hijau itu Mereka mulai tidak konsentrasi dan fokus pada ceramah Karena perhatian mereka beralih ke burung yang indah itu Melihat buyarnya perhatian para jemaahnya Syekh Abdul Qadir langsung berkata Hai, demi Allah yang maha mulia Yang disembah Kalau engkau menghendaki aku berkata kepada burung itu Matilah dengan terpotong Maka burung itu akan mati dalam kondisi terpotong Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Burung yang menjadi perhatian para jemaah itu Mati di atas lantai dalam kondisi terpotong tubuhnya Dan berikut adalah kisah tentang dua buah apel di tangan yang berbeda Ini juga terkait dan terikat dengan Khalifah Bangadad Al-Mustanjid Dengan Syekh Abdul Qadir Pasca upayanya untuk memberi 10 karung uang ditolak oleh Syekh Abdul Qadir Sang Khalifah masih berusaha untuk menendukkan hati Sang Sultanul Awliya Bahkan tahap tertentu Sang Khalifah juga seolah hendak menguji koramah Sang Syekh Beberapa hari setelah peristiwa korung uang yang berdarah Sang Khalifah datang kembali Di hadapan Syekh Abdul Qadir Sang Khalifah meminta sesuatu yang nampak mustahil Permintaan Sang Khalifah kali ini adalah Ia ingin Syekh Abdul Qadir mengambilkan apel dari alam mengaib Sungguh aneh permintaan Sang Khalifah ini Lagipula saat itu di seluruh Baghdad tidak dijumpai buah apel karena memang bukan musimnya Meski demikian Syekh Abdul Qadir tetap memenuhi permintaan Sang Khalifah Syekh Abdul Qadir langsung mengangkat tangan ke udara seperti orang yang hendak memetik sesuatu Tak lama kemudian dua buah apel berada di tangan beliau Buah apel dari mana? Ya tidak tahu Mungkin saja dari surga Setelah memegang dua buah apel itu Syekh Abdul Qadir langsung memberikan salah satunya kepada Sang Khalifah Sementara itu apel satunya dipegangnya sendiri Baik Syekh Abdul Qadir maupun Sang Khalifah langsung mengupas apel masing-masing Disinilah kemudian nampak ada keajaiban Apel yang dipegang dan dikopas oleh Syekh Abdul Qadir Tetap putih dan segar Baunya juga harum Sebaliknya apel yang dipegang dan dikopas oleh Sang Khalifah Langsung busuk dan penuh dengan ulat Sungguh sebuah keajaiban Apel yang sama dipegang oleh dua tangan yang berbeda Bernasib berbeda pula Melihat fenomena itu Sang Khalifah kaget Namun kali ini dirinya tak sampai pingsan Ia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Apa yang terjadi dengan apel ini? Kenapa apel yang di tenganku nasibnya jauh beda dengan apel yang ada di tanganmu? Tanya Sang Khalifah dengan penuh penasaran Wahai Khalifah Apel ini menjadi busuk karena tersentuh oleh tangan orang yang zalim Jawab Syekh Abdul Qadir Dengan terus terang Dan itulah beberapa korama Syekh Abdul Qadir Mudah-mudahan ada manfaat Dan kita lanjut pada video selanjutnya Dentang Syekh Abdul Qadir juga Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!